Intro Intro Satu lagi, satu lagi boleh? Ih, nge-nge naun sih, Teh Masa bikin naun sih, Bang Andre, Teh? Sebentar, sebentar, sebentar Oke Ambilin pot kuning, ambilin pot kuning Ambilin pot kuning, ya, taruh situ Ih, i-naun, Teh, tadi Gak apa-apa Ambilin itu yang merah Kan tadi ya Bapak yang merah Terus ini Ini di atas ini lebih bagus Kurang ini masih Tinggi kurang tinggi ya Harus lebih tinggi lagi nih Mau nyusun apaan? Saya mau bikin pilar Ini saya suka inspirasi dari seorang ibu-ibu Yang luar biasa Tapi emang kalau misalnya udah jadi tuh pilarnya ya Bagusnya tuh di atasnya ada tanaman Iya justru itu Baru sadar kan kalau kita ada tamu sekarang Iya saya tahu Makanya saya penggirijing Ada tanaman bagusnya Tanaman kaktus Oh berarti temen saya tuh Oh Tidak dikenalin saya Tadi saya melihat Kamu gak kelihatan dari tadi kamu Saya lihat Saya malah gak kelihatan Cik Oda Halo Fiona Ini temennya Shrek nih Ini kau lucu pisah ini Rangkaian kaktus aja sih Merangkai kaktus? Jadi bisa ditaruh dimana aja? Bisa Ini kayak keranjang Terus sangkar burung Ini kotak Ini nanam ini Ini Gelas-gelasan ya Fisbol Fisbol Ini dijual semuanya? Dijual Oh dijual dimana? Kalau boleh tahu kan? Saya online aja sih Online Apa nama online shopnya? Award kaktus Award kaktus Itu harganya berapa ini ya? Kalau yang segede gini lah Ini contoh yang ini Rp175.000 Rp175.000? Iya Mau abis nyanyi ya? Enggak lagi batuk Emang udah seminggu Mau pantas suara-suara serak-serak banjir Makanya jangan suka Begadang Kenapa lu? Kok bener nanya-nya? Kalau kopiona Serak dikit Abis nyanyi ya? Makanya jangan Eh eh Nampin lo Kok gitu ya? Jadi ngerawatnya susah gak sih? Enggak sih Ngerawatnya gampang banget Kayak cuma seminggu sekali dikasih air Tapi jangan terlalu banyak Sama dikasih sinar matahari Saya suka itu Pak Jadi kaktus itu Tetap aja harus dikasih air Sama dikasih sinar matahari Pan kita tetep punya kaktus Di mana? Aduh Tersadar ya Aduh Ini dia pernah dikasih air Nggak pernah dikasih air Jadi layuk begitu tuh Aduh Kacau Gimana nih Fiona? Ditolongan dong Bisa gak itu hidupkan lagi? Udah mati Udah mati Nggak mungkin diganti Diganti lagi kali ya Jadi tetap harusnya dikasih air Sama dikasih sinar matahari Makanya kalau Kamu gak pernah juga dikasih air Sama dikasih sinar matahari Kamu selanjutnya Makanya kalau ada kaktus Ngerawat langsung Fiona Oh seks Wah lucu banget Kalau yang besar ini berapa harganya? Ini contohnya yang ini Rp450 Bedanya apa sih Bentuknya kaktus dengan yang lain-lain Saya mah hafalnya bentuk kaktus Yang kayak gini Biasanya kering banget Iya kayak komboi-komboi Film-film kartun Kalau ini kaktus ini baru tahu Kita sebenarnya bukan kaktus sih Jadi ini nama tanemannya tuh sukulen Sukulen Terus yang berduri-berduri kayak gini Itu baru namanya kaktus Eh udah berapa lama usaha Or kaktus ini? Hampir jalan tiga tahun Hampir jalan tiga tahun Jalan aja tuh ya tiga tahun Mari dikit Ini seorang piti pria Yang melukis di dalam botol Memakai pasir Jadi selama ini kan Kalau kita lihat Orang kalau ngelukis itu Biasanya di kanvas Atau di atas permukaan yang rata Tapi ini beda Ini dia melakukan Sebuah lukisan berbahan Dasar pasir warna-warni Dalam sebuah botol Lucunya Dilukis? Ini gimana sih coba Saya penasaran jadinya ini tuh Lihat nih Dia nuang-nuangin pasir Terus semua pasir berwarna-warni Di dalam botol Tapi saya melihat Tidak melihat yang istimewa Tapi coba Nanti kita lihat jadinya ya Tuh Lihat Ya ampun Lucunya Tuh Ini pakai pasir Eh itu deh Bawahnya kayak pegunungan-pegunungan Iya Jago banget kan Ini sih Keren ya Lihat tuh Jago Pakai pasir warna-warni Jadi si botol itu kelihatan Menarik banget Ih dia bikin onta Mana? Bikin onta di padang pasir Oh iya keren banget Nah habisnya gitu Wih keren Nih harus pisang Siapa namanya Namina siapa? Jago banget ya Nah hai namina Belum tau namanya Saya belum kenal Ya udahlah sembuh saja dia mawar Cowok loh ini Ohnya Anggrek Eh no nya Sembuh saja dia kaktus Asli ini Keren 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 Kayak yang saya undang tuh Nanti kita undang ke sini Nanti saya telepon Kamu tau? Tapi kayaknya dia orang India pak Iya Kayak juga gak tau Oke selanjutnya ada Pillars of home Oh yang tadi Tadi gak gak sih? Nah ini loh yang tadi saya bikin pilar Saya disuruh bikin pilar Jadi Sila Klejanski Ini seniman kelahiran Hungaria Yang kini tinggal di Belanda Membuat sebuah instalasi seni Selama anaknya tidur siang Dan menyulap Rumahnya menjadi studio dadakan Tak lebih dari 30 menit Pilar dibangun dari benda-benda berwarna-warni Dan dalam ukuran yang kompleks Tergantung pada wilayah yang disangga Hanya saja pengaturan struktur yang ringki Membuat mereka akan rentan hancur Kapan saja Dan bukan hanya merusak benda-benda yang menjadi pilar Tapi suara benda jatuh Juga bisa membangunkan bayinya yang sedang tidur Dia iseng kali ini ya Sambil bayinya tidur dia bikin-bikin begitu Oke mungkin ada yang mau tau Gimana kalau mau mendapatkan kaktus Made in Fiona ini Online aja di instagramnya Nama instagramnya apa Auer Kaktus Auer Kaktus Harganya variasinya itu dari harga berapa yang paling murah Dari yang paling murah dari 40 ribuan juga ada ya 40 ribuan sampai up to 400 ya 400 ribu Cepat sembuh ya jangan sampai batuk lagi Siaan suka susah kalau ngomong batuk Makanya lu Jangan suka makannya pedas-pedas Terima kasih ya Fiona Oke ini ada satu lagi karya unik asli dari Indonesia Seperti apa kreasinya Ini dia Berbekal ilmu yang diperoleh dari seorang teman Ahmadi kini mahir mengubah ban bekas yang sudah tak terpakai Dan dibuang begitu saja menjadi benda bernilai guna Ia memanfaatkan ban mobil, truk, dan motor Salah satu produk kerajinan limbah ban bekas Buatan pria kelahiran Situ Bondo ini adalah tempat sampah Untuk tempat sampah berukuran besar Ahmadi memanfaatkan ban bekas truk Karena ukurannya yang besar dan lingkarannya yang luas Sedangkan untuk tempat sampah berukuran sedang Ia memanfaatkan ban bekas mobil Selain membuat tempat sampah Ahmadi juga memproduksi sandal dari limbah ban bekas Sandal-sandal yang terbuat dari ban bekas truk dan mobil ini Tak kalah kualitasnya dengan sandal buatan pabrikan Ahmadi juga memproduksi beberapa jenis underdeal mobil dan truk Yang juga terbuat dari ban bekas Di antaranya stopper, karet pair, ban, dan karet shop Harga kerajinan ban bekas karyanya dijual dengan harga yang sangat terjangkau Untuk tempat sampah dijual antara Rp30.000 hingga Rp50.000 Sandal mulai dari Rp20.000 hingga Rp30.000 Sedangkan underdeal mobil dijual antara Rp25.000 hingga Rp100.000 Rumahnya Fiona jauh, jadi saya dikasih alamat aja Oh gitu, ya gak apa-apalah Nanti saya mampir ke sana Biar saya aja Apa urusannya kan saya Gak apa-apa, biar disini aja Ya udah, disini aja ya Oke, selanjutnya Ayanon lagi, ini kalau gak salah itu kalau ngomongin sesuatu yang inspiratif apa Berkreasi dan mempunyai daya seni yang tinggi Saya tuh punya info Apa tuh? Jadi ada light painting Pakai pecahan kaca dan cahaya Ini adalah karya seni dari cahaya Yang menembus kaca di roik Dichroy Ya, ini sebuah tipe kaca yang spesial Yang dikembangkan oleh NASA sebagai prisma selektif Kaca tersebut memancarkan satu warna dan merefleksikan warna lain Yang membutuhkan suatu pajangan cahaya yang menakjubkan Seperti yang diciptakan oleh seniman bernama Stephen Knapp Wow, keren ya Jadi memang dia tuh sudah berkarya dengan kaca ini selama lebih dari 30 tahun Namun karirnya mulai menanjak ketika Chicago's Merchandise Mart Itu memintanya membuat sebuah pameran yang besar Di perpustakaan George Dorsey Garden Karya seninya terlihat seperti spektrum cipratan cahaya yang bergerak-gerak selama siang hari Jadi memang ketika pameran itu siang mah beda, malam juga beda Ini keren pisan, saya pengen banget kesana Oke, ini ada lagi seniman yang melukis wajah Eh, melukis memakai paku Markus Levin adalah seniman yang mewujudkan gambar-gambar menakjubkan Tidak dengan goresan pensil atau kuas, melainkan dengan paku Karyanya mereplikasi foto-foto selebriti terkenal dengan ribuan paku Ini pake paku, Pak Iya, tuwi, keren banget gitu Keren Hah, asli Pake paku Ngeliatnya harus dari jauh tuh, wih, keren Tuh, dia bikin tok 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 Ini banyak banget, dia tuh berpindah-pindah juga, Pak, kalau nggak salah Maksudnya berpindah-pindah rumah Oh, pindah-pindah rumah Oh, soalnya tetangga tuh banyak yang komplain gitu Dia tuh berisik gitu Ini keren tapi menurut saya sih Menurut saya sih, amazing, saya suka Kan saya mah juga, kan saya berbakat juga di bidang melukis Iya, iya Belum pindah Kok, ini buat lens? Masa taruh di kepala saya Ini buat keringin rambut Nih, kayaknya ada lagi ini nih Hah, anak gang sebelah Anak gang sebelah Dari mana? Ini tadi katanya mau benerin cerana jenisnya, Pak C Mana sih ini aku benerin? Pak C yang itu Makanya cerana jenis dibenerin pake lem tembak Tau, yang bener aja Ini ada caranya Oh gitu? Tuh Caranya mau tau? Nanti aja Ah, saya panggil Bu Hesi kali Kalau cara-cara soal kayak gitu kan biasanya dia tau tips Oh, boleh, boleh, boleh Yaudah tuh, Caudah mau panggil ya Yuk, Buntan Oke Yaudah, nanti jelasin ya Ini gimana cara gak buat ini Ini bisa buat benerin cerananya, Pak C Oke, nanti kita balik lagi Tetap di pagi-pagi Semangat Sampai jumpa di pagi-pagi Sampai jumpa di pagi-pagi